Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang tahun 2023 di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang pada Rabu Siang. Menurutnya pemerintah Kota Semarang saat ini harus terus meningkatkan upaya penanganan banjir di Kota Semarang. Di antaranya melalui normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi sungai. Sebab menurut Pilus, di sejumlah tempat sedimentasinya cukup tinggi. Belum lagi sejumlah wilayah di Kota Semarang berada di bawah muka laut, sehingga sangat rawan terjadi banjir. Banjir memang yang jadi ini ya, jadi prioritas, catatan penting, banjir roh. Ini kan ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Jadi kalau penanganannya oke, tapi terus meningkatkan. Tapi kondisi alam juga harus disadari. Kondisi alam itu artinya sentimentasi dengan permukaan air. Laut ini kan lebih tinggi air lalu. Sehingga pada saat hujan, tidak usah sampai berhari-hari saja. Terus beberapa jam hujan, itu antrian masuk ke laut saja sudah susah sekali. Tapi itu juga jadi catatan. Pokoknya bagaimana caranya roh dan banjir ini bisa diatasi walaupun sudah dilaksanakan, tapi bisa ditinggal. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Eferita Gunaryanti Rahayu, dalam LKPJ-nya menyebut berbagai upaya penanganan banjir di Kota Semarang terus dilakukan. Bahkan sejumlah kegiatan normalisasi atas kolaborasi dengan pemerintah pusat juga telah direncanakan. Salah satunya adalah normalisasi sungai tenggang dan seringin yang akan dibantu pemerintah pusat dengan anggaran Rp300 dan Rp200 miliar yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Yang terdapat di wilayah tersebut adalah kurangnya kapasitas kompakai tenggang dan kompakai sedingin. Karena memang sebenarnya, dan mungkin sedang kami sampaikan beberapa waktu laku juga di Pahikurna, bahwa kapasitas ini masih kurang dan rencananya akan dilakukan normalisasi. Dan persoalan ini agar bisa diselesaikan oleh galenisa wilayah sungai. Dan dengan berolongan pemerintah Kota Semarang, BPBS akan melaksanakan normalisasi kali tenggang mulai dari kari-kari sampai kondosari, senilai Rp300 miliar. Dan dilaksanakan konstruksi akan mulai dilakukan pari-lapan bulan Juni 2024. Dengan adanya normalisasi kali tenggang, diharapkan wilayah tanjir akan terus berkurang sebesar 50 persen. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan.